Bapak saya setelah apal Quran itu dulu ngaji Mbak Zuber Jadi Bapak saya sering ngutip mu'en apa Padahal Bapak saya itu terkenal Beliau cita-citanya itu saya ingin apal Quran kayak apal fatihah Beliau itu sampai sepulahnya sekali Karena beliau ingin aja apal Quran kayak apal fatihah Termasuk murid terbaiknya Mbak Dola Bapak saya Itu ya ngaji kita Sehingga kata Mbak Mun Jadi Mbak Munawir demantu Mbak Limaksum Itu ya sudah dipenggali Sudah dipenggali itu dituruti pengeran Lahirlah seorang Mbak Limaksum Yang membuat iman istahara yang membawa Sapa ke sini itu Adalah Mbak Munawir Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani Pakai kitab Satibi Pakai kitab Nagmus Satibi Terus Nagmus Satibi itu Diteruskan oleh Mbak Arwani ditulis Yang nulis dulu Mbak Dola Salam Bapak saya itu murid Mbak Dola Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani Ngaji sama Ki Said di Sampang Bapak saya sebelum ngaji di Mbak Dola Sudah apal Quran lewat Bu Yudzah sendiri Namanya Ki Zubaiti Yang Ki Zubaiti akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Sueb Jadi Bu Yudzah kandung ini namanya Sofiyah Yang kesal keluarga Lasem yang adiknya Sofiyah ini punya adik Batia yang jadi ibunya Ki Zubaiti Dan Ki Zubaiti punya Mbak Yu namanya Musayyanah Punya di Garwa Ki Mansur Punya anak Gus Kayum Jadi dulu ibu saya Ibunya Gus Sofur Ibunya Pak Mafdoh itu semuanya di Lasem Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem Dari keluarga Sanat Guru ya Lasem Tapi Lasem Bahdowih itu Dulu ngajinya di Mahumar Harun di Sarang Mahumar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zainidahlan Sayyid Ahmad Zainidahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan Terus makamnya di Lasem Namanya Habib Haidar itu yang nulis biografinya Mbak Maksum Mbak Maksum bukan Mbak Ali Biograsinya Mbak Maksum Itu ditulis oleh Habib Haidar Namanya Haidar bin Hasan bin Sodakoh bin Ahmad Zainidahlan Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar Itu kakaknya Sayyid Habib Haidar Sato Sohibul Iana Nah Sayyid Umar ini yang dulu ngajari Mbahnya Mbah Mun Namanya Ahmad bin Sueb Nah diantara ajarannya adalah Baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal Dibawalah ke Sarang jadi metode mukhafadah Tapi kemudian lama-lama oleh Kipondo itu jadi syarat kenaikan kelas Dulu gak ada mukhafadah untuk kenaikan kelas Supaya orang alim itu harus hafal Lama-lama dipakai syarat untuk mukhafadah Jadi semua ini sanat Harus kita ingat Supaya kita bisa menjaga tradisi Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan Terus ngomong rapente Itu juga sanat Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu Bapak ya guyon terus Saya punya kenangan itu yang dulu agak iskal itu begini Ada isu lah entah isu entah hok entah apa Ada kaji itu agak beling itu Pokoknya beling lah gitu Seneng siapa itu ronde lah apa Pokoknya beling gitu Ketika Mbah Mun dilapurin tamu Kalau kaji itu beling sama ronde itu Mbah Mun tanyanya lucu Lu ayu no cum Wayu banget Mbah Wayu Itu Bapak juga bakas ayu nih Dulu saya segalini kiai kok bakas Ngayu bakas bodine bareng lah kira-kira gitu Tapi setelah saya tambah halim Tampak ngerti tuh Kata Bapak gini Ya abik bakas ayu ha Tiba ngiyak no malah kodaf Ternyata seni Sekali Mbah Mun itu Bapak bilang Waji kok zi no kaji Maka larinya ke kodaf Maka menghindari bahasa menuduh Ngomong yang gak penting Lu ayu no Jadi kiai dulu tuh orang sok suci Tapi menghindari hasil yang Jadi punya seni untuk ngelola kehidupannya Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik Itu kan perlawanan terhadap Nafsu kita, syahwat kita Untuk mungkin nikmati dugem di bar Atau di tempat-tempat maksiat Itu setan di Indonesia tuh kakwati sama kiai jawa Orang supaya gak tertarik maksiat Itu tuh kiai kiai jawa cukup ketemukan jane Masak terong, guyon Gejlo-gejlo kan jaman mondok Suwengi, lulus songko maksiat Barwis tutup Perlawanannya sederhana Gak pake dajud, gak pake wiridan Karena kiai jawa juga Kaya rapati potongan alibadah gitu Itu jagungan gitu Jadi setahun saya Roh saya, saya tuh Pernah ngeliat Bali tuh sekali Ketika beliau ngisi ceramah di Mbak Hamid Pedowi Saya masih kecil diajak Bapak Dulu kalo Bapak ngeliat Bali sama Mbak Hamid tuh mesti nangis Karena dua orang alim bertemu Yang akhirnya ya bisanan itu Mbak Hamid punya anak kusnasih Disini ada Mbak Nafisa terus Jadi Mbak Salih Hintun itu Jadi Dulu tuh ya guyon terus Ketika aku tuh Itu yang sering bodoh nih Mbak Hamid tuh ya Kibisri Kibisri tuh kalo datang ke Kibisri Mbak Suruhan Nak wali tenan aku tekos di tatak nomangan Jadi ukurannya ya Ternyata sampai sana di keimangan tenan Masih belum ngakui Kaya nak wali tenan Aku kiai rung di mobil Dunga aku di mobil Sudah kalah satu seri itu masih Masih gak terima Lalu itu Mbak Hamid akhirnya berdoa Ayo monggo Mugi-mugi Kibisri gak ada mobil Setelah didoain masih tanya Merke lobo merke Mbak Hamid jawab Ya paling Holden Paling Holden Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden Suatu saat Mbak Bisri ditutang Mbak Hamid gak dikasih pisaro Karena Utangnya sudah banyak Mbak Hamid Mbak Bisri ini utang-utang tadi Utang doa tadi Itu ya Gak dikasih pisaro ya bro Yus gak mau ke sangropopok lambimu Kek no aku Didol sama mukhibinya Mbak Hamid Itu harganya melebihi Jatah pisaro Ketemu Mbak Hamid Eh Kang Susu eh Kang Merke Jadi dulu itu rilek Makanya ini yang diceritakan Gezofur Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rilek Hidupnya itu rilek Karena rilek ini perlawanan terhadap kemengkaran Saya dulu Musawar sering sama Gezofur Usul Feke Itu jelas diantara yang ditulis lebih usul itu Ya kita tahu tadi misalnya sanat Usul Feke Mbak Ber itu sangat al-usuli Kiesi Berdahlah Abahnya Mbak Mun Punya murid diantaranya Giai Sahal Giai Sahal Giai Sahal punya karangan Tori Kotul Khusul Fisar Khilubil Usul Itu Tori Kotul Khusul itu Beliau ngentikan dalam mukhutimah Bahwa saya bisa mensarah ini Berdasar ngaji Maknani sama Mbak Sipir Terus beliau Mengutip Sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul Beliau ngentikan Binus Khotin Khotiyah Khairimat Bu'ah Dan itu ditemukan di Giai Mansur Di Lasem Karena Giai Mansur iparnya Mbak Sahal Mansur bin Kholil Kholil itu diantara katibnya Seh Mahfud Jadi semuanya ini sambung Mbak Ber Sangking ahli Usul Fekehnya Kalau ngajar Usul Fekeh itu Kalau Guyon Takriran saya ini lebih memahamkan Ketimbang Sarah Ya sudah Terus Mbak Zuber Ki Fakih Terus Seh Mahfud Disini Seh Mahfud Termasuk orang yang dekat Mbak Munawir Sampai putran Mbak Mahfud Namanya Gus Muhammad Dibawa Mbak Munawir Kemudian Mondok Ditermas diantaranya Terus Dinekah Jadi menantunya Kalau gak salah Haji Taslim Dipetingan Kemudian sekarang jurianya Mbak Mahfud Dipetingan Ini gak boleh hilang secara sepatu Itu diantara di Usul Fekeh Diterangkan Ketika diantara lima hukum Itu ada yang bernama Mubah Mubah itu boleh dilakukan Boleh ditinggalkan Dan kalau dilakukan Ya tidak berpahala Ya tidak disiksa Itu ada ulama yang Protes Protes gak bisa seperti itu Isma min mubahin Ila wae tahak Kau kubihi tarku kharo mimma Fail zamu minas sukun Tarkul kotli Wa minas sukun Tarkul kodaf Gak bisa Mubah itu gak ada Kalau kiai jagungan semalaman Itu Allah ngitungnya itu Hadha taruh kadugem Hadha taruh kadelodang dud Hadha taruh kadawakadu Itu luar biasa Dan kita ngikuti yang seperti itu saja Gak usah tahajud Gak usah witir telulas Kaya rakuat Timbang gremeng Sewengi jagungan Setan ngetah ini kita tergoda maksiat Ternyata maksiatnya sampai tutup Keenya masih apa? Jagungan Jadi jagungan saja ada ilmunya Bahwa itu perlawanan terhadap Tarkul Maasih Sehingga bagaimana Anda katakan Mubah ini Mubah toh Gunanya adalah Tarkul Haram Meskipun efek Mubah juga bisa Tarkul wajib Waya Bujo Blonjo turu Waya yang ngerumat ibu itu turu Itu halal wajib Jadi Mubah itu resikonya bisa Tarkul wajib Bisa Tarkul Haram Sehingga kalau sanat ini terjaga Secara baik Secara kultur Saya sering juga Jagungan sama Guisi Yafur Itu mesti tak niati gitu Jagungan mengalim Ibadah Dan menikmati ibadah adalah Da'bul awliya Wa da'bul ulama Kata Imam Wazali Pada akhirnya Wa kutbu hadad din al istilad bil mubahat Kata Imam Wazali Pada akhirnya Kutbu hadad din Madaru hadad din Pokok dari agama ini adalah Melawan kemaksiatan Dengan kita menikmati al istilad bil mubahat Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah SWT Dan seperti ini itu bisa Kosmuluhri syaitan Bisa menghacurkan punggungnya setan Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini Kadang kita cabai Selain ini serah potongan Tapi nak kangkang Komplek ha gitu Jagungan baik kancane Nganang melarate Nganang ngeras sekolah Ramunggah Sekenangan Sing Ramunggah diharani istiqomah Gitu kan Diharani tulus zaman Sing Munggah dianggap kesusu Saya ini punya pondok koran Kalau ada yang ngapal 3 tahun Mesti digajulkan Saga api kesusu Kesusu itu Itu mesti tidak barokah Karena tergesa-gesa Hatam Sehingga Yang gak hatam-hatam itu Kayak partai mayoritas Ini yang partai tulis zaman Ahli sobri Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon Tapi gak ada stikmasi yang gak naik Di pondok sarang Itu saya punya temen itu Banyak yang Saklas dengan saya Saklas sama Gus Kamil Akhirnya saklas dengan Gus Sofur Padahal saya ini kakak kelas Saya temannya Gus Kamil Temannya Gus Sofur Ini anak ini gak pernah naik Itu gak dinyek Gak dicibir di pondok Karena guyonan tadi Guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah Nanti yang goblok juga tenang Karena keyinya cerita Kadang santri goblok ya baru Di sini pondok Aka santri ya ratau sinau Ini ngomah jadi keyi gede Selalu keyinya tuh cerita seperti itu Akhirnya asing goblok ya bangga Dengan kegoblokannya Iya Jadi keyai itu orang yang Meskipun guyon ini Barukahnya Masya Allah Dan setahu saya keyai-keyai alim itu Ya senangannya guyon Karena tadi guyon itu Luar biasa Bapak saya itu Kalau pesan sama saya itu Gue enak ngaji Guyan naik Uang nih Mas mikir hutang Mikir wadibujus Macam-macam Kok ngaji Nangis wisat Nangis pindu Sudah jak guyan naik Paling Kak Lali Dan beliau punya Sesuatu yang tidak Mak Siap Itu kayak apa Hebatnya Makanya Nabi itu Kalau ketemu sahabat Ya sering ngentikan yang ringan-ringan Ya Umar Kalau ketemu anak kecil ya Nanti ketemu yang tua-tua yang Sudah gak bisa mikir Ya tetap riang Sehingga ada cerita Dalam sebuah tafsir Ya saya ulang lagi Ada cerita Ada sebuah tafsir Kenapa Nabi Musa Ditanya Allah Wa matilka biyami nikaya Musa Maknahu wa ta'ala aklam Tentu Allah sangat tahu Yang dibawa Musa itu apa Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi Orang dipanggil bali maksung Pas digerogi Santri dipanggil bahamun Pas digerogi Kenangan saya setiap dipanggil bahamun Ya mesti tanya Yang ringan-ringan Sarapan Harung sarapan ya sarapan Pas sarapan ya kan Tantuk mangan seng enak Ong Santri Atau mangan enak Ya gak pernah ngomong yang penting Ngentikan yang penting Nah karena Nabi Musa ini grogi Ini sebagian tafsir Itu ditanya yang ringan Saka itu gak wopo Karena pertanyaannya ringan Nabi Musa itu ringan Ya Nabi Musa itu sampai laliku Pengeran Diterang Niki tongkat Gusti Gunanya ke atas Gusti tongkat Kau lah ya asoya Atawaka wa'aliha wa'ahusyubiha ala gunami Waliyafiha ma'aribu ukhram Wah tongkat Gusti Wah tongkat Gusti ini penting Gak enak Gak macem-macem lah Gusti Atawaka wa'aliha wa'ahusyubiha ala gunami Kangki menghalokan Masih terangnya terakhir Dan yang lain-lain Gusti Waliyafiha ma'aribu ukhram Sehingga akhirnya rilek Karena Nabi Musa terus ngerti Ternyata ketemu pengiranu gak seserem yang saya bayangkan gitu Pertanyaannya ringan Ringan Itu ada ilmunya Tapi cerita ini yang versi tafsir ini Tidak yang seperti di Manakibul Ghazali Di beberapa kitab tentang Manakibul Ghazali Diceritakan Di alam roh Nabi Muhammad SAW itu Yubahi bi umati Saking yubahinya sampai ngertikan ulama umati keambiyai bani Israel Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah Kaf itu ya mirip-mirip lah Mirip-mirip kayak ulama-nya Apa nabinya bani Israel Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa Nabi Seibat-ibatnya ulama itu kan gak akan Yabluhu darujatan lubuah Atau yartakila darujatin lubuah Itu akhirnya Ya kalau kamu gak percaya panggil Yang dipanggil Imam Ghazali Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah gitu Kalau manggil ulama RT ya kalah Akhirnya Imam Ghazali datang Ditanya sama Nabi Musa Mas Muka nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali atusi as syafi'i Itu disebut panjang Nabi Musa nguyu-guyu Kamu lama kok ngomong yang gak penting Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu Dianggap itu satu kesalahan Masa tanyanya nama kok ditanya Jawabnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali atusi as syafi'i Kepanjangan itu Ketika Nabi Musa agak menciper Agak-agak gimana itu Terus Jadi Imam Ghazali Kalau ini masalah Lebih masalah jenengan Apa itu? Yang tanya jenengan itu Allah ya'ala musirra wa akhfah Dan Allah hanya tanya Wa ma fitilka biya minika ya Musa Harusnya dia jawab Asho ya titik Bukan kepanjangan Atawakau alihawasyubiyah itu kepanjangan Awal tanya yang dibawa kamu itu apa? Yang di tangan kamu Harusnya jawabnya hanya asho ya Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu Sampai terakhir waliyah fiha ma'aribu ukhrah Terus pinter tenan kayak gitu Terus Nabi Muhammad Nabi Musa terus bilang Ya ya pinter tenan kayak gitu Padahal kita gak pernah GR seperti itu Kan kebetulan Imam Ghazali gitu Kalau yang lain mungkin ya Kayak lah akhir-akhir-akhir gitu Tapi ini cerita Cerita dalam khazanah keilmuan Bener yang dikatakan Huzofur Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo pasanan Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil Tahun berikutnya gusih jenengan disuruh Pokoknya anakku Bahwa sebulan lah aku tuh tau mondok Lirboyo Tapi aku tau ngaji wakari Terus yang disuruh mbak Turi Gus Kamil itu saya Jadi saya pernah satu bulan tuh di Lirboyo Karena saya ini santri beling ya Kontraannya pokoknya penting Ziaroh Mbak Karim Saya gak pernah ngaji Ziaroh ya sudah Ngaji pada subuh Sama Gus Imam Itu dari 17 hari ingat saya ngaji dua kali Tapi kalau Ziaroh ke Mbak Karim sudah lupa jumlahnya Karena memang kontraknya disuruh Ziaroh Sampai seperti itu Dan sangking senengnya Mbak Mun sama Mbak Karim saya masih ingat Ngamplopi salam template itu saya masih ingat Untuk Gus Anwar Untuk Gus Imam Untuk Gus Kafabi Termasuk untuk Gus Maksum Itu malam-malam saya dicat ngamplopin Zaman itu saya masih ingat Selawewo Zaman itu kos satu bulan itu 13 ribu Jadi kira-kira kalau 25 ribu itu untuk kos dua bulan Jadi saya krusnya itu pakai kos Saya masih ingat mondok sarang itu kos satu bulan 13 ribu Berarti kira-kira 500 ribu itu di Amplopin sendiri sama Mbak Mun Ini untuk Gus War Ini untuk Gus Imam Ini untuk Gus Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbak Mun Itu Mbak Mun hormatnya sampai Untuk jatah salam template Nah yang ribet kebalikannya Kita pulang Gus Imam karena Melihat Gus Kamil puterannya Mbak Mun Gus Kamil disangoni Saya juga disangoni Karena Gus Imam dulu pernah ngaji juga sama Pak D saya Sama keluarga saya Itu kata Gus Kamil lah keluar Mau kamu nih gua abal ya Boten Berarti gua aku Karena ini penting Ini kalau sampai dia tukar guling Ribet sih Jadi ditakwil sendirilah Mau kamu nih gua abal ya Boten Gus Ya berarti halal Tapi sama Mbak Mun ya ditanya Ditanya bukan apa-apa Karena untuk meneruskan tradisi bahwa Kalau Kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah Saling Itu sudah fakotimu BN Sehingga ketika Kapya ini punya Mbak Lim Maksum Alim Alamah Kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar Kayak Mbak Warsun bisa ngarang Apa Kamus Almu Nawir Pak Bil juga punya karangan Kamus Almu Asir Saya itu punya semua Karena ini adalah buah dari Bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang disana Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi Alim Alamah Dulu Mbak Juber ke Mekah ya sudah Alim Alamah Kusufur ke Al-Azhar sudah Alim semua Teman-teman kita ke Mekah sudah Alim semua Padahal produk mondoknya ya tadi Mau di gojlok Kiai ini Terus Mangkel keamanan biasanya Biasanya musuh besar pondok itu Keamanan Jadi Itu bukan berarti gojlok ibunya Gus Maptok Biasanya keamanan itu musuhnya Musuhnya apa Banyak Jadi Cerita-cerita saya mohon sekali Murid-murid kerap Jangan hanya ngaji Fekke Kalau hanya ngaji Fekke itu Posisi Abu Hanifah itu Seakan-akan nyonsew orang yang Sangat tidak ahli hadis Karena beliau disitu kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asyibani dengan Imam Syafi'i itu Kelihatan sekali Betapa Abu Hanifah itu orang yang nyonsew Ditinggalkan dalam al-mur hadis Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama yahli ro'yi Termasuk ulama yang kuat logikanya Juga harus baca kitab-kitab seperti ini Ternyata Dibalik Imam Syafi'i mukholif pada beliau di babab Fekke Perlakunya sangat hurmat Sampai beliau itu kalau tawasul ke kuburannya Abu Hanifah Dan beliau menghentikan Semua orang yang ahli Fekkeh itu masih anak buahnya Abu Hanifah Saya berkali-kali cerita Madhab Syafi'i itu alat utadhir hanya dua yaitu Abu Hanifah nambai wanar Alasannya Abu Hanifah orang mu'men yang dosanya banyak itu dibakar di neraka Dan alasannya Allah litadhirihim untuk mensucikan mereka Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir Apa yang terjadi ketika batu 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 yang dibakar Disitu campur teledong, campur apa-apa Itu kalau cor Madhab Hanifah selesai sudah suci Karena sudah ngelewatin pembakar Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan api Bisa bunyak semua itu Tapi apapun itu itu menjadi solusi Sehingga saya punya kitab namanya Iktilafu Malik Iktilafu Malik Abu Hanifah Atau Iktilafu Syafi'i Abu Hanifah Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu menurut saya posisinya kalah Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian Misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut Mbak Ali Maksum tentang Imam Saroni Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro Itu Abu Hanifah adalah orang Yang sangat mukasyafah Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa Tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu Kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh Itu beliau datang ke Madharu Takufah Kemudian Beliau bilang sama si orang tua tadi Orangnya terus bilang Ada lagi pemuda datang Dibilangin Terus bilang Sampai yang terakhir ada Atau Terus Ketika orang itu ditanya Kenapa engkau begitu tahu dosanya apa Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya badang babi lah Kalau hanya sekedar melihat babak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu Tidak ada yang sedilu ya mungkin ya tikus cili gitu Tidak ada yang suwi ya tikus wirok atau apalah Pokoknya dia beliau itu tahu Tapi anehnya Abu Hanifah apa setelah itu dia nangis minta mukasyafahnya ditutup Ya Allah saya ini mukasyafah kok malah menjadi tahu sawatil mu'min Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satara huwa Bahwa gak baik melihat jeleknya orang mu'min Minta ditutup Makanya saya ini bangga ada mukasyafah Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Abu Hanifah mukasyafah Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasyafah Minta makomnya ditutup tidak menjadi mukasyafah Dan Alhamdulillah kita sudah tidak mukasyafah sebelum minta ditutup Jadi kita ini keren Keren karena aturannya itu man satara muslim man satara huwa Yang tidak tahu ebnya orang muslim maka Allah akan nutupi ebnya di akhirat Dan kita Alhamdulillah barokanya gak mukasyafah gak ngerti ebnya orang mu'min Jadi kita harus pakai patoan ilmu Seolah lagi kita harus pakai patoan ilmu Makanya saya tahu betul ketika Mbak Hamid Pasurwan Beliau dulu ngaji Jamul Jameh Ngaji Juman Mbak Limaksum disana sama Gus Habib Sama Gus Muhammad bin Mahfud Masuk Mbak saya kandung dulu Mbak saya yang itu juga ngaji di Termas Bapak saya dulu Ki Nur Salim ngaji di Buyut Beiti Dulu itu kawan juga sederhana Karena kak cerita Gus Habib Jadi bapak saya kandung itu Ki Nur Salim itu ngaji di Mbak Beiti Mbak Beiti itu adik kandungnya Buyutnya saya dari ibu Nah Mbak Beiti itu teman akrabnya Mbak saya namanya Ki Nur Sam Singkat cerita Terus Nur Ki Ujurabi dan Rata Rabe Setelah Bapak saya ke Badullah Mau ditawarin jadi mantu Kata Bapak saya Kulom pun di Mbak Beiti Akhirnya dapat ibu saya itu Karena ibu saya itu Cucu Mbak Beiti itu cucu lambung Jadi ibu saya itu Mbak Yunya Mbak Beiti Namanya Mbak Sofia tadi Yang dapat Mbak Idris itu Mbak Idris ini bin Umar Ya Mbak Umar yang Mbak Hamid bin Abdul bin Umar Kalau Mbak saya itu Fatima binti Idris bin Umar Dulu kecilnya Mbak Idris namanya Abdul Kholik Kalau kecilnya Mbak Hamid namanya Abdul Mukti Kalau kecilnya Mbak Maksum namanya Muhammadin kalau gak salah Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua Karena diganti ketika musim apa? Haji Jadi ini terjaga Sehingga gak ada ceritanya kiai-kiai yang jagungan Kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit Kiai kok sungi-sungi jagungan Gak tahajud, gak duha itu gak ada Karena ini dianggap Fi'lul Mubahat untuk melawan Mungkarot Jadi Sehingga di kitab ikhya diterangkan Kamu jangan ngira orang-orang sholai ketika jagungan itu Min ahlil bitolah wat takasul Itu orang-orang yang pemalas itu enggak Tapi mereka bisa mengasiki Allah Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik Kejul-kejulkan sama Pak Mafto ya asik Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat Itu kayak apa kalau kita Ngaji sampai seperti itu Termasuk tadi yang ceritakan Pak Mafto Kitab Hunyah Semoga beliau cerita juga pernah belajar Saya pernah belajar Kitab Hunyah Hatam Itu diantara yang diceritakan Shabd al-Qadir al-Jilani Tadi kata beliau al-Jilani Ini agak beda dengan kita Mbak Zuber itu punya kitab namanya Al-Qolait al-Luluyah Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas Ajamiun fasna bihi masyikta Sehingga kita kalau punya kiaun Semoga cokolal ustuhri Semoga cokolal istuhri Tirmidhi juga nasibnya sama Semoga cokolat rawahut tirmidhiu Semoga cokolat rawahut turmudhiu Yang satu rawahut tirmidhiu Ya karena kita keluarganya tirmidhiu apa enggak gitu Makanya kata Mbak Moon saya masih ingat Kata cerita Guzofur tadi Adabnya Guzofur itu cerita tentang keluarga ibunya Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa Itu kata Mbak Moon Saya menyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiroh bin Berdasbah Mbak Moon saya masih ingat 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 Mbak Fadhil Senori Mbak Moon saya masih ingat Mbak Umar Harun Mbak Harun saya masih ingat Jadi kalau versi Mbak Fadhil Termasuk yang pertama bikin nasab Mbak Maksum itu tulisannya Mbak Fadhil Yang dikutip Habib Haider tadi Ya saya seperti Guzofur Suka mencari-cari Hubungan ulama-ulama di Jawa Itu Mbak Moon itu kalau bicara Mbak ku harus jeniki serut Kalau ditulisannya Mbak Fadhil itu syarof Jadi masih Mbak Fadhil itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab Kalau Mbak Moon itu Jawa Dulu itu ada wali seto di daerah saya Dulu orang ya janggal ternyata Ada sato itu kesamaan di Arabnya itu Sato Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmiti, Turmuti, Tarmiti, Jilani, Jailani Karena Masih tak Jadi kalau nama-nama Ajam Semongkol lah baca sekenanya sepenting Cuma mungkin tahkiknya benar Pak Mafto tadi Memang di Mujamul Bultan itu Al Jilani Bikas Ricim ya sudah kita baca Al Jilani Sebab itu kayak Pondok Pelosol Lirboyo itu menurut saya bagus Orang itu maknani betul Sama gurunya Kalau Pondok Lirboyo Pondok yang tadi Ternyata keluarga Mbak Munawir disini Pernah disanan yaitu Mbak Zeni Pernah nikah sama Nyai Komariyah ya kalau gak salah Punya Putra Gosabeb ya Pak Toha dan sebagainya Itu Betapa hubungan Pondok Koran sama Pondok Kitab Dulu itu gak pernah terputus Bapak saya setelah apal Koran itu dulu ngaji Mbak Zuber Jadi Bapak saya sering ngutip mu'en apa Padahal Bapak saya itu terkenal tuh Beliau cita-citanya itu saya ingin apal Koran kayak apal Fatihah Beliau itu sampai sepulahnya sekali Karena beliau ingin aja apal Koran kayak apal Fatihah Termasuk murid terbaiknya Mbak Dola Bapak saya Itu ya ngaji kita Sehingga kata Mbak Mun Jadi Mbak Munawir demantu Bali Maksum Itu ya sudah dipenggali Sudah dipenggali ya dituruti pengeran Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa Tadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas Nanti Mbak Arwani sebelum ngaji disini Ngaji di Tebuireng Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah Faidul Barokat namanya Ya nulisnya ya Fasah ya Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Sim Asari Ketika Nyurati Fiyut saya yang di Damaran itu Ya pakai Bahasa Arab Jadi dulu itu Mbak Ali Maksum juga sama Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadnya ya Bahasa Arab Nah ini harus kita dengar dari Abna dari bahwa Mbak Maksum Kemarin yang diceritakan Guzofur di Khulba Maksum Tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah Tadi Pak Maftoh menguatkan sanat itu dari Pak Atabik Bahwa Muhammadiyah termasuk Ahli Sunnah Karena sama-sama tidak Sab'u Sohabah Sama-sama Ikromus Sohabah Dan sama-sama bermadhab Nah soal akhirnya ada beberapa yang Usrapati Seneng Haji Leni yang agak ribet Tapi kamu tidak usah ngertik Muhammadiyah agak Seneng Haji Kayaknya juga sama kita yang tidak Seneng Haji juga sehanya Jadi kalau ngertiknya masalah itu kan kita ya agak-agak Agak-agak sama Ya jadi ternyata disini Terus ini yang terakhir supaya gak lama-lama Mbak Ali juga punya sisi keras Keras sekali jadi dalam hal-hal yang khas Ini di halaman 87 Itu keras sekali beliau ngertikan Wahal bi junu nun hatta usdiro amri lil mu'minin Allah ya zuhru rasulahum Jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa Beliau sering muji Ibnu Temiyah dalam banyak hal Tapi dalam banyak hal juga Beliau mengkritik Ibnu Temiyah Ketika menafsirkan Kemudian Ibnu Temiyah tidak mentasrekkan Tidak mensunatkan ziarah Qabra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengkritik Dan cara mengkritik adalah ngertikan Itu adalah orang-orang yang ingin Membuat batas Antara Nabi dan umatnya Saya termasuk terinspirasi Makalah Mbak Ali ini adalah Bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam Berdasar kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi Berdasar dawe kanjeng Nabi Makanya saya itu Gak pernah keras Di bab ini Itu saya gak berani komentar Karena saya tahu Bangun itu sangat mencintai santrinya Meskipun yang nakal Saya melihat sendiri Bukan jari ada santrinya Secara pelaturan pondok itu diboyong Karena nakal Itu Bangun menghentikan begini Ya ceng yuk diboyong itu Cora aturan pondok Nah aturannya pengeran Ngerti ketopet Dibuang ngapik Dibuang sholah Ya kudu tetap sering rini Tetap santri kudunya akhirat Soal pondok ya benda nakal Benda nakal temen Ya diboyong Tapi tetap Jadi Karena kita gak mungkin Mentafrik Benda huwa benda talamiti Kita gak mungkin Mentafrik Benda nabi Wabenda umatih Karena nabi adalah Asyadunna si syafakotan di umatih Sampai sanging sayangnya nabi itu Ngintikan syafakati Li ahlil gabair Di umatih Lu kaya apa baiknya nabi Orang melok nakal Orang melok maksiat Tapi melok nanggung suargani Mereka Mereka Itu mereka Mereka adalah orang yang ingin Memisahkan nabi dengan Umatnya Masa kita ngafirkan umatnya nabi Berdasar dawe nabi Itu kan sama saya Benci santri anwar Berdasar dawe bahmen Padahal orang tahu semua Begitu sayangnya bahmen terhadap santrinya Benda